Episode 19 Sama Elija juga jomlo, heee Jawab Elija jujur sambil tersenyum membuat Rayan semakin gemas dengan Elija Kalau kamu mau kita bisa tidak jadi jomlo lagi, gimana? Ucap Rayan setengah berbisik pada Elija Apa maksudnya? Elija tidak mengerti dengan ucapan Rayan Kita pacaran biar sama-sama gak jomlo lagi gimana? Tutur Rayan tersenyum masih fokus memudi Sontak ucapan Rayan membuat Elija membulatkan matanya Jangan bercanda deh pak, mana ada pacaran seperti itu, kita kan tidak saling suka Jangan panggil pak, panggil saja nama saya Rayan, kamu memangnya gak suka sama saya? Tanya Rayan merasa sedikit sedih dengan ucapan Elija yang tidak tahu tentang perasaannya karena bukan hanya suka Bahkan Rayan sudah jatuh cinta saat pertama kali bertemu Suka sih pak? Eh kak, tapi kan suka sebagai teman karena Elija suka berteman dengan siapapun Sedangkan kalau pacaran kan harus suka yang ada cintanya terus sayang juga Ucap Elija meski belum pernah merasakan dan tidak tahu apa itu cinta Rayan pun tersenyum kecut sambil masih terus fokus mengemudi Memangnya kamu tahu rasanya jatuh cinta gimana? Tanya Rayan membuat Elija bingung tidak bisa menjawab Elija gak tahu, kan belum pernah jatuh cinta? Jawab Elija singkat dan membuat suasana hening seketika itu juga Karena mereka larut dalam lamunan masing-masing Dimana caranya coba agar bisa buat kamu jatuh cinta sama saya El? Rayan? Kalau dilihat-lihat, kak Rayan lumayan ganteng juga Astagfirullah mikir apa aku ini? Elija Mobil terus melaju seketika Elija kaget karena baru menyadari kalau mobil yang ia tumpangi berhenti di depan sebuah restoran Kenapa berhenti di sini kak? Tanya Elija Sedangkan Rayan tersenyum pada Elija Kita makan dulu ya El, kan tadi kamu lembur, belum makan apapun Emangnya kamu gak lapar? Ucap Rayan Tapi kan, Elija ingin menolak Udah gak usah nolak, ayo kita turun Ajak Rayan ketika selesai memarkirkan mobilnya Elija dan Rayan pun masuk ke dalam restoran yang terlihat ramai oleh pengunjung Mereka berdua duduk di meja kosong yang disediakan pelayan Maaf Tuhan, Nona silahkan dipilih menunya Seorang pelayan menyodorkan sebuah buku menu pada Rayan dan Elija Kamu mau makan apa El? Tanya Rayan Sedangkan Elija terlihat sedang membolak-balikan buku menu Terlihat, dia mengerjitkan dahi menoleh ke arah Rayan Samain aja sama kakak Jawab Elija agak malas karena tidak terbiasa makan di restoran Ya sudah, saya yang pilih Ucap Rayan memilih menu menunjukkan pada pelayan yang terlihat mencatat pesanannya El, mana HP kamu? Ucap Rayan menadahkan tangannya pada Elija Ketika pelayan yang mencatat pesanan sudah meninggalkan mereka Buat apa kak? Tanya Elija bingung Udah, siniin HP kamu Rayan mengambil HP di tangan Elija yang terlihat tidak begitu rela memberikan HPnya pada Rayan Rayan pun mengetik nomor HPnya dan mulai melakukan misscall Kemudian menyimpan nomor Elija di HPnya Udah nih, simpan nomor saya ya Ucap Rayan mengembalikan HP pada Elija Yang terlihat cemburut Udah jangan cemburut Ntar ayam tetangga pada mati Canda Rayan tersenyum Sayangnya tetangga saya gak ada yang punya ayam Sewot Elija Membuat Rayan tergelak Tak lama kemudian pelayan pun datang membawa makanan yang Rayan pesan Mereka pun mulai makan dan Elija terlihat tidak konsen dan fokus pada makanan yang ia makan Karena masih larut dalam pikirannya yang sedang teringat dengan Layla karena merasa kangen Tak ada percakapan yang terjadi sampai mereka selesai makan Rayan pun membayar makanan yang mereka bayar Setelah selesai membayar, Rayan dan Elija kembali melanjutkan perjalanan Mobil Rayan berhenti di sebuah rumah kontrakan milik Elija yang terlihat gelap Kamu tinggal disini? Tanya Rayan saat Elija membuka saltboard Iya kak Makasih ya udah nganterin Elija Ucap Elija yang akan membuka saltboard tapi seketika ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya Aduh kenapa badanku terasa gak enak begini? Gumam Elija dalam hati Episode 20 Sama-sama Kamu kenapa El? Tanya Rayan melihat wajah Elija yang mulai pucat Tidak apa-apa kak Jawab Elija yang sudah membuka pintu mobil Elija berjalan meninggalkan mobil Rayan dan membuka pagar depan rumah kontrakannya Rayan pun tidak segera pulang tapi terus memperhatikan Elija karena merasa khawatir Melihat Elija yang seperti menahan sakit dan terlihat menggaruk-garuk tubuhnya Sampai depan pintu kontrakan, Elija merasa pandangannya mulai samar-samar Selama beberapa detik, ia pun sudah amruk tak sadarkan diri sebelum membuka pintu rumah Melihat Elija yang jatuh pingsan, seketika Rayan panik dan berlari menghampiri Elija El, kamu kenapa? Rayan menepuk pipi Elija berusaha menyadarkan, tapi melihat wajah Elija yang semakin pucat Dan di kulit putihnya mulai terlihat ruang merah seketika Rayan merasa khawatir dan bergegas menggendong tubuh Elija masuk ke dalam mobilnya Rayan segera mengemudikan mobilnya menuju rumah sakit Ia takut terjadi apa-apa pada Elija Malam semakin larut, jalanan yang mulai sepi memudahkan mobil Rayan menelusuri jalan tanpa terjebak macet Selang berapa menit, mobil Rayan sudah berada di parkiran rumah sakit Rayan segera menggendong Elija menuju ruang IGD Dok, tolong teman saya Ucap Rayan yang terlihat jelas semburat kecemasan di wajahnya Rayan merubahkan tubuh Elija secara perlahan diranjang IGD Baik Tuan Rayan, silakan Anda menunggu di luar kamar, kami akan memeriksanya Ucap seorang dokter yang mengenali Rayan sebagai pemilik rumah sakit yang sama ketika Rayan dirawat pas kekecelakaan Rayan pun keluar dari ruangan, terlihat dokter dibantu perawat sedang sibuk memeriksa Elija Bagaimana keadanya dok? Dia kenapa? Tanya Rayan ketika dokter keluar ruangan IGD Pasien mengalami alergi sejenis makanan tertentu Dan alergi yang dialami pasien termasuk dalam gujala berat yang bisa membahayakan nyawa pasien Untung Anda segera membawa pasien tepat waktu sehingga kami bisa segera memberikan pertolongan Jelas dokter pada Rayan yang masih terlihat panik Tapi sekarang gadis itu tidak apa-apa kan dok? Pasien sudah tidak apa-apa Tuan, hanya saja pasien harus dirawat inap Karena beberapa pengobatan yang harus kami lakukan Baiklah dok, lakukan yang terbaik dan terima kasih dok Sama-sama Tuan Atas perintah Rayan, Elija yang belum sadarkan diri dipindahkan ke ruangan PIP Rayan duduk di samping ranjang Elija Pandangannya tak lepas menatap gadis yang masih terpejam Belum sadarkan diri karena pengaruh obat yang diberikan dokter Jantungku rasanya seperti berhenti berdegup saat melihat mempingsan tadi El Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada dirimu Aku sungguh tulusan menyaingi dan mencintaimu El Aku harus bagaimana agar bisa mendapatkan hatimu Rayan masih terus menatap ojah manis Elija yang terlihat masih pucat Sampai tak sadar, ia pun ikut terlelap di samping Elija Suara ajan subuh berkumandang menyadarkan Rayan dari tidurnya Sejenak, ia menatap Elija yang masih tertidur Kemudian ia bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya Setelah selesai mandi, Rayan keluar ruangan menuju musola yang berada di rumah sakit Untuk menunaikan sholat subuh Setelah sholat subuh, Rayan kembali ke ruangan Elija Kamu sudah tidak apa-apa El? Tanya Rayan melihat Elija yang mulai membuka mata indahnya Ini dimana kak? Apa yang terjadi? Elija mengedarkan pandangannya melihat sekitar Di rumah sakit, kemarin kamu pingsan jadi saya membawa kamu ke sini Hah, pingsan? Gumam Elija pelan sambil mengingat-ingat kejadian kemarin Ah, teriak Elija kaget melihat tangannya sudah terpasang jarum impus Ada apa El? Apanya yang sakit? Panik Rayan Ini yang sakit kak Ucap Elija sambil mengangkat tangannya yang terpasang impus Kita pulang ya kak Elija sudah gak apa-apa Rengek Elija Rayan yang tadinya panik pun tertawa Melihat tingkah konyol Elija Ia pun teringat kata dokter Danu Kalau Elija takut jarum suntik Tidak boleh, kamu harus dirawat sampai sembuh di sini Rayan masih tertawa Apanya yang lucu sih kak? Dari tadi tertawa Elija mulai cemberut Kamu yang lucu Seperti anak kecil takut jarum suntik Rayan masih tersenyum melihat wajah kesal Elija yang mengemaskan Tok, tok, permisi Seorang perawat masuk membawakan nampan sarapan untuk Elija Terima kasih sus Ucap Rayan menerima nampan tersebut Kamu kenapa tidak bilang kalau punya alergi seafood? Tanya Rayan pada Elija ketika suster itu sudah pergi meninggalkan mereka Elija alergi sama kerang kak Tapi kemarin kan kita gak makan kerang? Kamu itu Makanya jangan banyak melamung sampai makan tumis kerang aja gak sadar Gemas Rayan secara gak sadar mencubit hidung Elija Hidung Elija sudah mancung kak Jangan dicubit Ntar malah tambah kayak Pinocchio Ucap Elija sambil mengusap-usap hidungnya Kak, terima kasih ya udah nolongin Dan juga udah nungguin Elija di sini Sama-sama Ya udah Kamu makan dulu Rayan memberikan nampan Yang berisi makanan dan minuman untuk Elija Terima kasih